Intro Unit opsional satres narkoba Polres Langsa berhasil menggagalkan penyelundupan 2 paket besar sabu yang terbungkus dengan plastik teh merek Waningwang warna hijau seberat 2.101 gram atau 2,1 kilogram Dalam aksi tersebut, dua tersangka berinisial MA 33 tahun seorang wira swasta warga Dusun Panton Gajah Desa Belang Kuta, Kecamatan Pedawa Aceh Timur dan AM 43 tahun seorang petani warga Dusun Bukit Jok Desa Pantan Raya, Kecamatan Banda Alam Aceh Timur Berhasil ditangkap pada Minggu 17 Maret 2024 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat di Pekarangan Masjid di Desa Kemuning Kecamatan Iditunong Aceh Timur Kapolres Langsa AKBP Andi Rahmansyah mengatakan penangkapan kedua pengedar antar kabupaten kota tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dalam jumlah yang besar di wilayah kota Langsa Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pelaku yang diduga akan membawa sabu ke kota Langsa tersebut tidak tiba sehingga anggota unit opsional memperluas penyelidikan untuk melakukan pencarian terhadap orang tersebut dan didapati informasi bahwa sabu yang semula akan dilakukan transaksi di kota Langsa dialihkan ke wilayah Kabupaten Aceh Timur Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Subsidar Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara Ada pun pelaku lainnya yakni RD yang menjual sabu tersebut kepada kedua pelaku masih dalam pengejaran oleh unit opsional satres narkoba Polres Langsa Awal mulanya mereka itu berasal informasi masyarakat akan transaksi di Langsa Allah malam tak gimana mereka berpindah tempat Nah jadi anggota Polres Narkoba Langsa ini informasi ada masyarakat bahwa mengatakan bahwa akan ada transaksi narkoba di Langsa Nah ternyata setelah berjalan dengan penyelidikan tersebut Nah sana narkoba ini dapat informasi lagi Pak nggak jadi Pak tangasinya di Aceh Timur Makanya bergeraklah ke Aceh Timur Dari Langsa, Selinovita melaporkan untuk Puja TV Aceh